Halo sahabat Timnas Indonesia, apa kabar kalian hari ini? Saya doakan selalu sehat dan selalu dimudahkan rejekinya, amin. Lawan Timnas Indonesia di final Piala AFF 2020, pelatih Thailand, Aleksandre Polking tampaknya mulai minder jelang lawan Timnas Indonesia usai mengakui timnya bukan favorit juara di Piala AFF 2020. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, mohon jangan lupa subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar Timnas Indonesia dan Piala AFF 2020. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Pelatih Thailand, Aleksandre Polking tampaknya mulai minder jelang lawan Timnas Indonesia usai mengakui timnya bukan favorit juara di Piala AFF 2020. Bertemunya Timnas Indonesia dengan Thailand di Partai Pamungkas membuat Aleksandre Polking menilai tidak ada tim favorit di final Piala AFF 2020. Dalam konferensi persusai laga pada minggu, 26 per 12 Polking mengakui bahwa Thailand bukanlah tim yang diunggulkan menjadi juara dan memprediksi final akan menjadi laga yang sulit. Tidak, saya rasa tidak ada tim favorit di final. Ini bakal jadi laga sulit, tutur Polking, dilansir dari Asin Football. Namun, Thailand lebih berada di atas angin karena berhasil mengalahkan juara bertahan, Vietnam yang diakui sebagai tim terkuat di Asia Tenggara saat ini. Tetapi yang penting sekarang kami mengalahkan Vietnam, tim juara bertahan. Itu, bagus buat kepercayaan diri kami, tutupnya. Kendati demikian, perkembangan permainan timnas Indonesia yang terlihat di sepanjang Piala AFF 2020 juga tidak boleh diremehkan. Bukan tidak mungkin skuad arahan Sinta Aeyong kembali menunjukkan kejutan manis di laga final mendatang melawan Thailand. Pertandingan final Piala AFF 2020 antara timnas Indonesia vs Thailand akan digelar dalam dua lag yakni pada tanggal 29 Desember 2021 dan tanggal 1 Januari 2022. Bagaimana pendapat kalian? Admin tunggu komentar kalian di kolom komentar. Dukung terus timnas Indonesia di Piala AFF 2020, dan salam olahraga. Terima kasih telah menonton!